Halo moms, berjumpa lagi di ofisial youtube channel herstory.co.id Berciuman merupakan bentuk cinta yang paling lembut namun bisa juga paling ganas yang pernah ada Sentuhan sederhana dapat memicu gairah dan membuat kamu menginginkan lebih Mencium cinta sejati bahkan bisa membuat kamu merasa sangat bahagia Namun nih moms, namun nih moms, gak hanya sekedar membangkitkan gairah dan perasaan bahagia Berciuman juga punya banyak manfaat untuk kesehatan Seperti meningkatkan sistem imun tubuh dan membakar kalori Saat berciuman, moms pasti ingin mengesankan pasangan dengan menjadi pencium terbaik Sayangnya nih moms, moms bisa saja membuat beberapa kesalahan yang dapat meninggalkan kesan buruk pada pasangan Untuk mengatasi situasi ini, moms perlu tahu beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat berciuman Yang pertama, bau mulut Ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi saat mencium seseorang Moms tentu gak ingin dong berciuman dengan seseorang yang beberapa waktu lalu baru saja menghabiskan makan malamnya Jadi pastikan moms memiliki permen yang siap membuat aroma segar seketika Yang kedua, gak ada tangan Berciuman tanpa tangan di wajah atau tubuh pasangan sama sekali gak sensual loh moms Itu hanya ciuman biasa Gak ada salahnya menyentuh pasanganmu Namun, lakukan setelah moms merasa pasanganmu siap untuk disentuh Untuk membuat pasanganmu nyaman, lakukan perlahan dengan gerakan tangan yang sedikit Selanjutnya, menggigit bibir Sedikit menggigit bibir memang seksi moms Tapi, mengunya bibir mungkin akan membuat pasangan langsung kabur Ingat ya mom, lakukan dengan lembut, lambat, dan sensual Gigitan kecil akan memberi kamu poin lebih Yang terakhir, bibir pecah-pecah Bayangin aja nih mom Mencium bibir yang kering dan pecah-pecah menyeramkan bukan? Jika moms ingin bibirmu tetap lembut, indah, dan menarik untuk dicium Siapkan selalu lip balm Ini menunjukkan betapa kamu berinvestasi untuk mencium pasangan dengan benar Kira-kira moms pernah ngalamin gak nih? Coba dong sharing dengan cara komen di bawah Jangan lupa like dan subscribe See ya!